Setelah Tom rilis trailer Godzilla Minus One, Legendary juga gak mau kalah guys Akhirnya teaser trailer seris Apple TV Plus Monarch Legacy of Monsters juga rilis tanggal 8 September kemarin Asli, vibe teasernya bener-bener kayak balik lagi ke film Godzilla 2014 guys Penuh misteri, intense, dan kesan darknya hampir 11-12 guys Seris ini akan mengisahkan rangkaian peristiwa yang belum kita lihat di dunia monsterverse sebelumnya Khususnya asal-usul terbentuknya Monarch dan sudut pandang lain mengenai kejadian munculnya Godzilla di film Godzilla 2014 Kalau di film-film monsterverse kita disuguhkan lebih banyak pertarungan epik antar Titan Di series ini kita akan melihat perjuangan manusia dalam memahami dan menangani keberadaan makhluk-makhluk raksasa penghuni bumi tersebut Dan membongkar rahasia di balik King of the Monsters, Godzilla Lewat teaser ini kita ditunjukkan beberapa petunjuk dari masa lalu yang dimana karakter legend ini kembali muncul Bill Randa, seorang senior operasi Monarch yang muncul di film Kong Skull Island Hingga kita ditunjukkan sekelebat Titan bersayap misterius yang semuanya akan kita bahas di video ini guys Di trailer ini kita ditunjukkan dengan sebuah alat yang nampaknya adalah pemutar rekaman yang kemungkinan digunakan untuk memutar rekaman video milik William Bill Randa Tokoh senior operasi Monarch yang diperankan oleh John Goodman yang kita ketahui tokoh ini mati di tahun 1973 di film Kong Skull Island Ketika dia ikut rombongan ekspedisi yang dipimpin oleh Lieutenant Preston Packard Di rekaman tersebut Bill mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke waktu sebelumnya untuk memperbaiki kesalahannya Tapi dia punya sesuatu untuk masa depan, sebuah warisan atau legasi Yang dimana legasi tersebut kemungkinan adalah data-data mengenai seluruh keberadaan Titan dan monster yang ada di dunia Yang telah dikumpulkan Monarch yang juga diperlihatkan di trailer ini Alat pemutar rekaman tersebut sebenarnya bisa juga digunakan oleh karakter bernama Lee Show Yang diperankan oleh Kurt Russell untuk melihat rekaman dirinya versi muda Yap, Lee Show versi muda ini diperankan oleh anak Kurt Russell sendiri, yaitu Hyatt Russell Di sini diperlihatkan Lee Show dan timnya berada di sebuah wilayah yang nampaknya masih terkontaminasi radiasi Akibat seekor Titan atau mungkin Godzilla Karena ini rombongan Lee Show versi muda, kemungkinan adegan ini berada di tahun 90-an Yang dimana tempat yang terkontaminasi radiasi di tahun tersebut salah satunya adalah Janjira, Jepang Tempat dimana Muto jantan menetas di film Godzilla 2014 Di sini diperlihatkan Lee Show muda berani membuka maskernya Sama seperti apa yang dilakukan Joe Brody ketika mengetahui bahwa Janjira sudah tidak terkontaminasi lagi Yang saat itu pemerintah menutup-nutupi soal kadar radiasi di tempat tersebut Agar tidak ada warga sipil yang lalu lalang untuk mencegah keberadaan telur muto diketahui publik Di sini salah satu anggota Lee Show membawa sebuah kotak misterius Yang entah apakah itu adalah rekaman dan data rahasia milik Birranda atau sesuatu yang lain Kemudian di sini ada Kate yang diperankan oleh anak Sawai Yang menemukan rekaman atau dokumen milik Birranda Yang dimana adegan ini berlatar di tahun 2014 Pokoknya kalau ada karakter Kate ini latar waktunya ada di sekitar tahun 2014 guys Sedangkan Lee Show muda di tahun 90-an Pada rekaman Birranda menunjukkan sebuah peristiwa penampakan Godzilla di pantai Yang dimana adegan ini adalah adegan yang sama seperti yang ada di opening film Godzilla 2014 Cuman beda perspektif aja Yang pada tahun 1950-an Monarch bekerjasama dengan militer Amerika Serikat Untuk membuat program pemusnahan Godzilla dengan bom atom Namun tentu saja gagal Program itu sangat rahasia hingga warga sekitar hanya mengetahui bahwa itu adalah tes bom nuklir saja Yang memang waktu itu gencar dilakukan Amerika Kemudian kita ditunjukkan dengan keadaan jembatan Golden Gate San Francisco Pasca serangan militer terhadap Godzilla yang ingin bersilaturahmi dengan Muto di film Godzilla 2014 Kalian pasti ingat banget kan betapa gelapnya peristiwa tersebut Nah di series ini kita ditunjukkan keadaan San Francisco pas lagi terang guys Di sini diperlihatkan Lishow berbicara kepada seseorang Dan terungkaplah motif Monarch yang sekarang justru lebih ramah terhadap para Titan Dibandingkan Monarch di masa lalu yang mencoba untuk memusnahkan mereka Lishow berkata bahwa waktu itu dunia sedang kacau sehingga dia harus melakukan sesuatu Daripada mengejar para Titan itu lebih baik Monarch melindungi mereka dan manusia Sehingga bisa jadi Lishow lah salah satu pencetus terciptanya outpost-outpost yang tersebar di seluruh dunia Yang digunakan untuk memantau dan melindungi para Titan Kalian ingat dengan bom yang bergambar Godzilla di coret merah di opening Godzilla 2014? Well inilah orang yang ngasih cat merahnya guys Kemudian disini ada Kate bersama May yang diperankan oleh Kirstie Clemens Dan ada Kentaro yang diperankan oleh Ken Watabe Sedang melihat file-file Monarch yang kemungkinan milik Bill Randa Sayangnya Kutu Film gak bisa mengaparkan apa isi file-file itu guys Kalian lihat sendiri guys semuanya di marker hitam Bener-bener semua gak ada yang bisa digali guys Kemudian ini Kutu Film belum tahu ini siapa guys Di daftar case series ini juga gak ada infonya Kalau ada yang tahu silahkan komen ya guys Dilihat dari pakaiannya sih nampaknya ini rekan Lishow muda guys Atau jangan-jangan ini Dr. Serizawa versi muda Kalau dilihat dari wajahnya sih bisa jadi ya Itu artinya Lishow sama Dr. Serizawa memang satu circle guys Nah kemudian kita ditunjukkan dengan sosok Titan Bukan guys ini bukan Kamazot Dilihat dari sayap sampai ekornya ini beda banget sama sosok Kamazot di komik Kingdom Kong Shinomura bukan juga guys Shinomura bentuknya lebih abstrak dan tubuhnya memiliki sifat seperti api yang berterbangan Ini Titan baru penghuni Skull Island guys Terlihat dari beberapa scene berikutnya yang dimana dia keluar dari sebuah bangkai kapal Yang dulu rantainya dipekaikong buat tawuran sama Skullcrawler Ramarak Dilihat dari sini jelas Titan ini bukan Kamazot guys Silahkan komen di bawah bagi kalian yang udah tahu informasi Titan ini Kemudian ditunjukkan Lishow muda dengan anggota monark yang lain Mungkin sedang menjalani sebuah misi yang nampaknya misi ke dasar lautan Kalau misi keluar angkasa kayaknya gak mungkin deh Kalau ini adalah misi ke dasar lautan Sudah pasti mereka akan memantau sekor Titan yang kutu film harapkan Ada penampakan Titan baru penghuni lautan yang belum pernah ditunjukkan Contohnya Titanus Leviathan ataupun Titanus Margaigir Lalu kita ditunjukkan dengan Kate berada di salah satu bandara di Jepang Yang sudah memasang peringatan khusus jikalau Godzilla muncul Nah setelah itu akhirnya kita ditunjukkan Godzilla yang hendak berlabuh Yang dimana ini adalah scene ketika monark dan militer Amerika meledakkan bom atom Tepat di hadapan Godzilla di opening film Godzilla 2014 Bisa kita lihat itu adalah tower bomnya guys Setelah itu kita diperlihatkan rangkaian adegan Bill Randa Yang sedang menyelamatkan diri di Skull Island Dilanjut dengan pertarungan sejenis kepiting raksasa dengan Mother Long Legs Kutu film belum tahu apakah ini adalah spesies kepiting yang sama Yang ada di seris animasi Skull Island atau bukan Tapi sepertinya ukurannya lebih besar guys Kemudian kita ditunjukkan dengan Kentaro Menunjuk sebuah koordinat yang dimana setelah kutu film cari tahu Koordinat tersebut berada di dekat wilayah Maroko Titanus Baphomet ada di Maroko Tepatnya di Outpost 68 Bisa jadi koordinatnya memang merujuk ke Titanus Baphomet guys Dan terakhir kita ditunjukkan rangkaian adegan sudut pandang Kate Dari peristiwa hancurnya Golden Gate di film Godzilla 2014 Angle-angle kameranya sama seperti film Godzilla 2014 Pakai sudut pandang mata manusia Sejauh ini CGI-nya terbaik dibandingkan film-film MonsterVer sebelumnya guys Apalagi pas adegan Godzilla meraung ini Mengerikan guys Monarch Legacy of Monsters akan tayang pada 17 November 2023 Beberapa hari setelah Godzilla-1 tayang di bioskop Jepang Seris ini akan berjumlah 10 episode Yang akan mengeksplorasi lebih jauh apa yang belum kita ketahui mengenai organisasi Monarch Saran kutu film sih kalian jangan terlalu berharap akan adanya banyak penampakan Titan Kutu film memprediksi bahwa seris ini maupun seris MonsterVer yang akan datang Akan lebih mengendalami karakter manusianya Sedangkan untuk film-film MonsterVer seperti Godzilla and Kong The New Empire Lebih menekankan ke aksi-aksi epik para Titan-nya Bisa jadi kemunculan Godzilla di seris ini cuma sebatas apa yang kita lihat di trailer ini aja guys Selebihnya fokus ke asal-usul Monarch dan rahasia-rahasianya Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian tertarik dengan seris ini? Kalau ceritanya lebih fokus ke manusianya? Kalau kutu film sih gak sabar pengen nonton guys Ini seris tipe kutu film banget Tapi lihat nanti ya Silahkan komentar di bawah guys Oke terima kasih sudah nonton video ini Jika kalian suka silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai MonsterVer Saya kutu film, see you in the next video Sub indo by broth3rmax